Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel youtube saya yaitu RRV Official. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputaran Microsoft Word teman-teman ya. Jadi disini yang akan saya bahas yaitu bagaimana sih cara membuat teks di Microsoft Word kita ini jadi bergaris teman-teman. Bukan bergaris di bawah ya, tapi bergaris di tengah teman-teman ya. Jadi contohnya seperti ini. Nah disini kalau dilihat paragraf pertama saya, ada garis tengahnya seperti ini teman-teman. Jadi teksnya dicoret gitu ya. Nah caranya gimana? Teman-teman ikuti video ini sampai selesai. Nah disini saya kasih contoh ya, misalnya saya ingin membuat teks bergaris lagi seperti ini. Jadi langkah pertama teman-teman blok terlebih dahulu. Teks mana sih yang mau dibuat? Contohnya ini ya. Ini adalah ini. Nah kata-kata ini akan saya garis nih, cuma satu kalimat saja ini ya. Oke setelah di blok seperti ini, teman-teman pilih home yang kiri atas ini. Kemudian disini kan pasti ada font ya. Oke font ini ya. Nah teman-teman perhatikan di sebelah kanan font ada petunjuk kecil banget nih. Oke teman-teman bisa di klik. Nah nanti akan muncul seperti ini teman-teman. Nah disini teman-teman tinggal pilih yang ini ya, efek. Yang bawah ini efek. Selanjutnya teman-teman pilih strike troc ini ya, strike troc. Oke. Nah kemudian setelah dipilih seperti ini, teman-teman pilih ok. Dan sudah bergaris teman-teman. Jadi caranya sangat simpel sekali ya. Cara mengembalikannya juga sama. Teman-teman di blok lagi, kemudian masuk ke yang tadi lagi. Nah disini tinggal di centangnya dihilangkan, pilih ok. Dan sudah hilang lagi. Oke mungkin sekian dulu trik dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.